Intro Pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan atau yang disingkat dengan AKD ditargetkan selesai pada bulan Oktober tahun 2024 Rapat Paripurna dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Paripurna Setempat Jalan S. Parman Palangkaraya pada Rabu 11 September 2024 Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Artun S. Dohong menyampaikan Agenda Rapat Paripurna tersebut yakni pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2024 dan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Dia mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi legislatif di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi telah dimulai hal ini sebagai langkah awal para legislator untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan saat ini Kedepannya pihaknya berharap agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan serta yang paling penting adalah kerjasama dan sinergitas antar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Ketua DPRD hadir sebagai mitra pemerintah daerah Pilar utama menciptakan sistem pemerintahan daerah Hadir dalam rapat tersebut Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo Yang kita sudah bisa melakukan hal yang sempatnya menjadi agenda Sekarang kami masih menyusun peraturan patah kebijakan di DPR Kemudian yang kedua menyusun batas kaya bak Merumuskan menyusun agenda-agenda Sementara ini kita konsultasikan dulu Kalau sudah selesai nanti kita berharap untuk kita selesai Hingga bisa bulan Oktober itu kita sudah bisa memastikan pimpinan di Baira Komunitif Dan melengkapi alat selengkapan di sini Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!